Jadi gini ceritanya, pada akhir tahun 1968, warga Inggris itu dihebohkan dengan penemuan tubuh anak kecil dengan kondisi yang mengenaskan. Polisi bekerja sangat keras untuk mencari tahu siapa pelakunya. Tanpa disangka, setelah berbagai macam investigasi, pelaku kejahatan itu adalah anak perempuan yang berusia 11 tahun. Nama gue Ewing dan ini adalah kasus mengerikan dari Maribel. Maribel lahir pada 26 Mei 1957 di Northern Burnland, Inggris. Dia terlahir dari rahim seorang pekerja komersial yang bernama Elizabeth Betty Bell. Mary merupakan anak kedua dari Elizabeth yang dilahirkan saat usia ibunya 17 tahun. Tidak ada yang mengetahui siapa ayah biologis Mary. Mary sendiri mempercayai kalau ayah biologisnya adalah laki-laki yang bernama William Billy Bell. William ini adalah seorang pecandu alkohol dan kriminal yang sering mencuri. Mary percaya kalau darah kriminal mengalir murni secara genetik dari William. Mary bisa dibilang adalah anak yang benar-benar tidak diinginkan kehadirannya. Tantanya Mary yang bernama Isa McCricket pernah melihat dan mendengar langsung ibunya Mary berkata, Jauhkan bayi ini dariku. Di saat Mary baru saja lahir ke dunia. Di masa anak-anak, Mary sering mengalami insiden kecelakaan yang tidak masuk akal. Dia sering mendapat luka dari pukulan ibunya. Beberapa anggota keluarganya yang lain bahkan percaya kalau Elizabeth ini sering berusaha mencelakai Mary. Satu waktu, di tahun 1960, Elizabeth sengaja menjatuhkan Mary yang masih bayi dari jendela rumah. Di lain waktu, Elizabeth sengaja memberi Mary banyak pil tidur sampai dia overdosis. Bahkan, Elizabeth sempat dengan sengaja menjual Mary yang masih kecil. Hal ini membuat kakak Mary yang bernama Catherine ingin membawa Mary jauh dari rumah ibunya. Sayangnya, Elizabeth tidak pernah menyerahkan Mary kepada siapapun. Dia tetap mempertahankan keberadaan Mary di sisinya. Dilansir dari New York Times, Elizabeth sempat beberapa kali membuat Mary tanda kutip melayani klien. Mary dipaksa menjadi bagian dari tanda kutip pekerjaan ibunya saat Mary masih berusia sekitar 4 tahun. Kejadian traumatik lainnya dialami Mary ketika melihat sahabat kecilnya itu lari dan meninggal karena tertabrak bus di depan matanya sendiri. Tumbuh dengan kejadian-kejadian mengerikan itu, Mary menjadi pribadi yang sedikit berbeda. Dia menjadi manipulatif dan terus berbohong. Mary yang masih kecil pintar menyembunyikan emosi dalam dirinya. Di sekolah, Mary kadang bertingkah tidak wajar. Dia sering berkelahi dengan anak laki-laki di sana. Mary bahkan beberapa kali mencoba mencekik teman sekelasnya. Teman-teman Mary perlahan menjauh kalau melihat Mary mulai menatap tajam beberapa anak. Setelah tatapan tajam itu, Mary pasti selalu melakukan penyerangan tanpa alasan. Dia akan mengejar bahkan melukai temannya yang sudah diincar menjadi mangsa. Hal ini yang membuat dia dijauhi oleh semua anak seusianya. Kecuali oleh anak yang bernama Norma Joyce Bell. Norma adalah tetangga dekat rumah Mary. Hanya Norma yang mau dan bisa menemani Mary sepanjang waktu. Keduanya sering bermain bersama saat di sekolah dan sekitar rumah. Tanpa disadari, Mary dan Norma adalah sahabat yang kemudian menghati korban bersama-sama. Dari sini, kita tahu ya kalau Mary itu sendiri sejak kecil mempunyai masa-masa yang sulit. Saat baru lahir pun, ibunya Mary itu tidak menginginkan Mary. Tapi di satu sisi lain, ibunya Mary yang bernama Elizabeth ini juga tidak mau menyerahkan Mary ke saudaranya. Menurut gue ya, ini mentah banget nih. Berdasarkan pendapat gue pribadi dan belum gue search lagi. Menurut gue, dari berbagai macam banyaknya cerita true crime atau kisah kriminal yang gue baca, salah satu penyebab kenapa seseorang bisa menjadi bermasalah adalah masa kecilnya. Kalau sekiranya masa kecilnya itu sekitar umur 0 sampai 10 tahun itu penuh dengan abusive, besar kemungkinan nanti pas gede itu jadi seorang kriminal. Gue berteori seperti ini karena pertama, ingat kasusnya Sumanto gak? Kasusnya Sugirjo? Nanti juga ada nih kasusnya Leonardo Ciancilu. Lalu juga ini kasusnya Mary Bell. Hampir semua orang yang bermasalah tadi itu mempunyai masa kecil yang abusive. Sekarang balik lagi nih ke Mary Bell. Kali ini gue akan menceritakan sekiranya apa sih masalahnya Mary Bell berdasarkan kronologinya. Pada hari Sabtu 11 Mei 1968, ada satu anak laki-laki berusia 3 tahun yang tersesat di St. Margaret's Road. Dia kemudian bertemu polisi dan menceritakan kejadian yang dialaminya. Anak laki-laki itu telah bermain dengan Mary dan Norma di satu area yang terbengkalai. Salah satu di antara keduanya mendorong anak ini hingga jatuh dari atap ke tanah. Kepalanya terluka parah dan mengeluarkan banyak darah. Di malam yang sama, ada tiga ibu yang melapor kalau anak mereka itu dicekik Mary dan Norma saat bermain bersama. Mary dan Norma segera diwawancarai oleh polisi. Tetapi Mary membantah semua insiden tersebut. Hanya Norma yang mengaku. Tidak ada tindakan khusus dari kepolisian. Keduanya dianggap hanya berlebihan dan celaka saat bermain. Alasannya karena usia Mary dan Norma yang terbilang masih anak-anak dan belum bisa berpikir rasional. Polisi tidak menyadari kalau insiden-insiden ini adalah titik awal kengerian dari perilaku Mary. Pada 25 Mei tahun 1968, persis satu hari sebelum Mary berusia 11 tahun, ada tragedi mengerikan terjadi. Mary Bell mencekik seorang anak berusia 4 tahun yang bernama Martin Brown. Martin dicekik hingga meninggal di sebuah rumah kosong di Scottswood, Inggris. Polisi hanya menemukan sedikit darah dan air liur di wajah Martin. Tidak ada jejak yang ditinggalkan Mary karena dia mencekik Martin dengan sekali genggam. Hasil olah TKP yang dilakukan oleh polisi ditemukan sebotol obat penghilang rasa sakit di lantai dekat tubuhnya Martin. Mereka berpikir mungkin Martin tidak sengaja mengonsumsi pil-pil itu dan akhirnya meninggal. Polisi pun tetap melakukan investigasi lebih lanjut. Di tempat lain, Mary segera kembali dan memberitahu Norma apa yang telah dia berbuat. Dua hari setelahnya, Mary dan Norma itu merusak fasilitas taman kanak-kanak. Mereka menulis beberapa catatan anonim di sana. Di catatan itu tertulis kalau Mary dan Norma lah yang mencelakai Martin. Keduanya berjanji akan melakukan aksinya lagi. Polisi yang menemukan tulisan tersebut hanya menganggap itu sebagai lelucon karena mana mungkin dua anak kecil yang berumur kurang dari 11 tahun ini mencerakai Martin. Disebutkan juga kalau Mary sempat mengunjungi rumah Martin Brown sebelum pemakaman. Mary meminta untuk menemui Martin karena Mary ingin melihat Martin ketika dipeti mati. Ibunya Martin yang masih berduka tentu saja tidak mengizinkan hal itu. Mary segera diusir dari kediamannya Martin. Mary juga sempat berkata pada semua teman sekolahnya bahwa dialah yang telah mencelakai Martin. Tetapi tidak ada yang percaya karena Mary terkenal suka berbohong dan kedengarannya tidak masuk akal. Sampai titik ini tidak ada yang sadar tentang kekejaman yang telah dilakukan Mary. Pada tanggal 31 Juli 1968, dua bulan setelah tragedi Martin, Mary dan Norma kembali mencelakai seorang anak laki-laki. Korban kedua ini bernama Brian Howe yang berusia 3 tahun. Brian meninggal dunia karena dicekik sampai kehabisan nafas. Mary menyayat dan tanda kutip memisahkan tubuh Brian lalu juga mengukir huruf M di perut Brian. Sementara itu keluarganya Brian itu baru sadar bahwa Brian ini itu pergi tanpa ada pengawasan orang dewasa. Keluarganya mulai mencari keberadaan Brian. Sayangnya keluarganya tidak menemukan Brian dimanapun. Keluarganya Brian pada akhirnya meminta bantuan tetangga untuk mencari Brian. Mary dan Norma bahkan sempat menawarkan bantuan saat keluarga Brian mencari si Brian. Hingga satu waktu tanpa disengaja tubuh mungil Brian ditemukan tidak berdaya secara mengenaskan. Tragedi ini kemudian mengembuhkan area Scott's Wood karena kondisi Brian ditemukan dengan kondisi yang kurang wajar. Polisi berusaha keras mencari pelakunya tetapi sayangnya usaha mereka dinilai sia-sia. Jujur ya sampai titik ini ada dua pikiran yang muncul di kepala gue. Pertama Mary yang terlalu pintar atau polisi yang terlalu 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 gitu. Kenapa gue bisa berpikiran begitu? Jadi gini ya pertama kejadian pertama adalah 11 Mei tahun 1968. Jelas-jelas ada empat orang anak itu ngadu ke ibunya dan ibunya itu ngadu ke polisi dan akhirnya polisi itu menerima laporan bahwa si Mary ini itu telah mencelakai empat orang anak kecil. Hasilnya apa? Polisi itu tidak memberikan tindakan apapun. Lalu kejadian kedua ada nih pada 25 Mei 1968 Martin itu meninggal akibat Mary. Mary lalu menuliskan catatan bahwa dialah pelakunya. Polisi menemukan catatan itu dan hasilnya adalah apa? Polisi menganggap catatan itu adalah lelucon. Kejadian 3 di 31 Juli tahun 1968, Brian itu meninggal akibat Mary dan ditemukan juga tuh huruf M di tubuhnya Brian. Polisinya ngapain? Kesulitan. Kesulitan memecahkan siapa pun si Brian. Padahal jelas-jelas di tubuhnya si Brian itu ada inisial M yang artinya adalah Mary. Nah mohon maaf nih kayak kenapa bisa begini? Kayak bingung gak loh? Kenapa polisinya? Ya yaudahlah ya. Cerita selanjutnya sampai pada momennya dimana akhirnya Mary itu ditangkap. Polisi mulai mencurigai perilaku aneh Mary saat Brian dimakamkan. Mary terlihat bersembunyi di luar rumah Brian sambil tertawa. Itu terjadi saat peti mati Brian sedang diturunkan ke liang lahat. Kasus tragedi Brian ini itu menjadi obrolan viral di area sana. Lebih dari 100 detektif ditugaskan dan lebih dari 1200 anak itu diintrogasi. Polisi itu sempat menanyai Mary dan Norma pada 1 Agustus. Hasilnya adalah keduanya ini itu tidak memberikan keterangan penting. Di wawancara yang kedua, penyidik mulai menemukan hal aneh. Mary berkata kalau dirinya itu melihat anak berusia 8 tahun sedang memukul Brian. Anak itu kemudian membawa gunting yang patah dan bertingkah aneh di sekitar area Brian ditemukan. Dari pernyataan Mary, penyidik langsung kaget dan mencurigai Mary habis-habisan. Alasannya adalah orang yang tahu kalau ada gunting patah di TKP itu hanyalah penyidik dan juga si pembu. Semua hal yang sekiranya terlalu mengenaskan dan terlalu detail itu dirahasiakan dari pers dan juga publik. Di titik ini, penyidik sadar tidak mungkin Mary yang berusia 11 tahun itu bisa mengetahui hal kecil sedetail itu. Jawabannya hanya satu. Pelaku dari tragedi Brian ini adalah Mary Bell. Mary dan Norma makin diintrogasi lebih dalam oleh penyidik. Keduanya menangis sesteris dan saling menyalahkan. Pada tanggal 4 Agustus, Norma ditemani orang tuanya memberi keterangan ke polisi. Norma mengakui semua perilaku yang dilakukan dirinya dan juga Mary kepada Brian. Norma menjelaskan bagaimana cara Mary mencekik Brian. Dia bahkan memberitahu polisi di mana tempat silet yang dipakai untuk melukai perut Brian yang disembunyikan. Semua detail keterangannya itu sesuai dengan deskripsi TKP dan tubuh korban. Pada tanggal 5 Agustus, Mary kembali didatangi polisi untuk dimintai keterangan. Mary pada saat itu sangat defensif dan tidak mengakui semua tuduhan polisi. Forensik memberikan hasil pemeriksaan bahwa serat baju yang tertinggal di TKP itu sesuai dengan baju milik Mary dan Norma. Serat baju yang sama juga ditemukan pada tubuhnya Martin Brown. Mary dan Norma pada akhirnya kemudian ditangkap dan didakwa dalam persidangan. Akhirnya, akhirnya nih polisi akhirnya tuh mendapatkan bukti bahwa Mary lah pelakunya. Setau gue ya, anak kecil berumur 11 tahun atau kurang itu belum bisa berbohong. Berbohong menurut gue itu adalah semacam sebuah skill yang dipelajarin dan kalau diasah itu semakin ahli. Norma pada akhirnya itu mengakui perbuatannya karena pada dasarnya dia belum bisa berbohong. Sedangkan Mary ketika dimintai keterangan oleh polisi, dia itu bersikap sangat defensif dan tidak mengakui tuduhan polisi. Sampai-sampai polisi itu mesti ngasih semacam bukti otentik nih kalau si Mary itu adalah pelakunya. Menurut gue ya, Mary bisa defensif dan berbohong begini karena Mary udah lama nih belajar berbohong. Mary belajar berbohong karena sebagaimana yang lo tau ya, sebagaimana yang tadi gue ceritain, Mary dibesarkan oleh ibunya yang abusive. Mungkin satu-satunya cara supaya Mary tidak dicelakain oleh ibunya adalah dengan berbohong. Otomatis Mary yang udah ahli nih berbohong. Bahkan juga saat diintrogasi sama polisi. Sekarang gue akan ceritain nih apa yang terjadi dengan Mary dan juga Norma pasca ditangkap oleh polisi. Pada 5 Desember 1968, Mary dan Norma diadili di persidangan dan juga dilakukan pemeriksaan psikologi. Tes psikologi keduanya menunjukkan adanya kepribadian yang bertentangan. Mary punya pribadi yang cerdas dan licik. Sedangkan Norma memiliki pribadi yang penurut. Empat psikater mengevaluasi kalau Mary itu tidak memiliki gangguan jiwa tapi menderita kepribadian psikopat. Mary pada akhirnya dijatuhi hukuman 12 tahun penjara. Sedangkan Norma dibebaskan dari kasus ini karena posisinya yang tidak bersalah. Norma tidak melakukan kekerasan apapun terhadap korban. Norma pada dasarnya hanyalah mengikuti apa katanya Mary. Mary kemudian ditahan di penjara di Durham. Dia berpindah-pindah penjara tahanan selama durasi hukumannya. Pada Mei tahun 1980 di usianya yang ke-23, Mary dibebaskan. Mary diberikan identitas baru yang membuatnya bisa memulai kehidupan yang baru. Pihak berwenang itu merahasiakan identitas Mary dan juga pasangannya. Pada 25 Mei tahun 1984, Mary melahirkan seorang putri. Identitas putrinya ini juga dibeli perlindungan. Tidak ada yang tahu masa lalu kelamnya Mary yang sebenarnya termasuk putrinya sendiri. Hingga pada tahun 1998, putrinya Mary itu mengetahui masa kelamnya si Mary Bell. Keberadaan mereka akhirnya diketahui pres. Keluarga Mary pada saat itu dikejar-kejar wartawan. Sampai akhirnya mereka dipindahkan ke tempat baru oleh petugas berwenang. Pada tahun 2003, Mary memenangkan banding di pengadilan tinggi terkait anonimitas keluarganya. Pihak berwenang setuju untuk menyamarkan identitas keluarga Mary dan keturunannya untuk seumur hidup. Pada tahun 2009, cucu perempuan Mary itu lahir. Identitasnya hanya disebut sebagai anak perempuan yang bernama Zed. Keberadaan dan identitas Mary Bell hingga kini itu tidak diketahui oleh publik. Pendidikan identitas ini diberikan langsung dari perintah pengadilan tinggi Inggris. Pada akhirnya, identitas Mary sekarang bisa dibilang sudah berubah dan dirahasiakan oleh publik. Menurut gue ya, masa kecilnya Mary itu ya banyak menerima perilaku yang abusif dari ibunya. Dan memang menghasilkan kejahatan dan korban jiwa. Walaupun begitu, ketika Mary melakukan tindakan kejahatan, tindakan kejahatannya itu bukanlah hasil dari dendam, iri, atau sifat jahat lainnya. Melainkan dari sifat kekanak-kanakannya, sifat keingin tahuannya. Ketika Mary tumbuh dewasa, dia menjalani dan menyelesaikan hukumannya dengan adil, dengan fair. Dia sadar bahwa masa lalunya itu sangat kelam, penuh abusif, dan juga pernah melakukan kejahatan. Dan sepertinya sih, setelah dia melakukan proses hukum, dia tidak ingin berbuat jahat lagi. Dia bahkan juga melindungi keluarganya dan juga namanya dari masa lalunya. Supaya masa depan dia dan keluarganya itu masih bisa diubah kembali, masih bisa dibuat kembali. Makanya Mary Bell dewasa itu kayak meminta hak anonimitas atau identitas baru. Supaya dia bisa membuka lembaran hidup yang baru. Di sisi lain, banyak orang yang menggugat pemberian anonimitas Mary dan juga keluarganya. Mereka menganggap Mary Bell dan keluarganya itu tidak pantas mendapatkan identitas baru atau anonimitas atas dasar kejahatannya di saat masih kecil. Hmm, bagaimana menurut lo tentang kasusnya Mary Bell ini? Tulis pendapat lo di kolom komentar. So, itu tadi adalah kasus mengerikan dari bocah berumur 11 tahun yang bernama Mary Bell. Jangan lupa untuk like, tweet, share, dan subscribe channel Wing HD. Karena di bulan ini akan ada banyak video baru dan juga live streaming di akhir tahun nanti. Terakhir nama gue Wing dan sampai jumpa lagi di kasus selanjutnya. Goodbye.